Saya kemarin hampir sampai debat ya, karena dia ngeyel banget, saya itu tidak pernah begitu, hanya hari itu aja. Kemudian saya bilangin sama majikan juga, langsung saya line-line pemajikan gini-gini, saya sampai nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, selamat berhari minggu, selamat libur yang libur ya. Tapi kayaknya di Taiwan masih belum bisa libur yang majikannya panatik tuh ya, karena corona lagi memerah lagi ya teman-teman. Tetap kegak kesehatan ya teman-temanku semuanya, terutama yang dari Taiwan, yang nggak bisa libur kayak aku, tetap semangat aja. Ini hari minggu ya, kalau hari minggu saya biasanya bikin konten atau ngedit video dan juga balas-balasin teman-teman ya, komen teman-teman. Kali ini saya lagi bongkar-bongkar make-up, bongkar-bongkar make-up kayak gini. Saya mau ada sedikit cerita ya, ini mengenai pengalaman disini juga, ceritaku disini juga. Di kontenku yang kemarin lalu kan, aku bilang aku boleh sholat ya disini. Tapi ya walaupun aku boleh sholat disini, banyak tapi-nya ya. Tapi ada kalanya, banyak juga ujiannya ya teman-teman, nggak mulus seperti jalan tol kayak gitu. Ada juga kendalanya, ada juga hambatannya, halangannya, ujiannya, pohnya, nggak semulus jalan tol deh kayak gitu. Kadang baru aja mau sholat, kadang nenek udah manggil, malah kemarin baru aja kejadian pas hari Kamis malam Jumat ya. Malam Jumat itu saya agak lama, setelah buka puasa, sebelum buka puasa saya maghrib dulu, nah kemudian saya makan. Setelah makan, saya bilang ke dia, saya ada sembayang satu lagi gitu. Belum si Isa, saya mau, apa namanya, yasinan ya. Saya biasa memang kalau hari Jumat itu agak lama, kalau malam Jumat saya agak lama gitu. Pas, pas udah gitu, udah yasinan selesai, saya sekalian nunggu sholat Isa, jadi agak lama gitu. Kan disini jam 7.30 isanya, saya dari maghrib tuh sampai selesai Isa tuh udah deket jam 7.00 lewat 4.00. 5.00, saya baru temenin dia nonton TV gitu. Jadi dia itu seolah-olah, kayak dicuekin, kayak aku tuh sibuk sendiri, kayak gitu. Padahal aku tuh udah bilang ya, aku tuh udah bilang, Nek, saya ada sholat satu lagi, kayak gitu. Saya udah pake mukana tuh di depan dia ngomong, kayak gitu. Tapi ya namanya juga mungkin nenek-nenek udah pikun, sering lupa, baru aja ngomong juga kan lupa gitu. Pas udah sholat, udah selesai semuanya, biasa, saya nyamperin dia ke depan TV gitu. Dia langsungnya letuk, kamu sekarang hari ini sibuk banget ya, itu udah jam berapa, udah mau hampir jam 8.00, kamu baru kesini katanya. Kamu hari ini sibuk banget, nggak kayak biasanya gitu. Saya jawabkan, tadi saya udah izin, saya mau ada sholat satu lagi, saya bilang gitu. Nggak, kamu tuh nggak biasanya, cuma baru hari ini aja kamu seperti itu, udah hampir jam 8.00, baru kesini katanya. Maksudnya kesini itu, ke depan TV, nemenin dia gitu. Karena kan jaraknya sih nggak jauh, ini tuh kamarku ya, yang buat sholat, disini, disini. Saya tuh sholat disitu ya, teman-teman, saya sholat disitu. Ini tuh kamar ganti saya, disini. Jadi naruh baju, apapun barang-barang saya tuh disini ya. Kayak gitu kan. Saya tuh sholat di kamar ini, dan nenek itu, kalaupun dia ke kamar mandi, memang kemarin juga pas saya, setiap lah, setiap hari, setiap saya maghrib, ataupun isapun, dia tahu kalau dia ke kamar mandi kan lewat kesini, disini kan. Nah, kamar mandi kan disitu tuh, disitu. Nah, nenek tuh nonton TV-nya, sekarang pun dia lagi nonton TV, karena dia lagi sekolah minggu, nah, disana, disana kan, tuh, ini ruang tamu, kan, nah, di ruang tamu. Jaraknya itu deket aja sih, jaraknya deket aja. Terus dia agak marah, agak gimana lah pokoknya, kamu tuh gak biasanya, katanya, baru hari ini aja, kamu begitu, katanya, telat kesini, sampai malam, katanya. Pokoknya dia pikir, aku tuh hari ini, nyuekin dia, kayak gitu. Terus, aku kan jelasin, aku selama 3 tahun disini, aku tuh selalu begitu, kalau malam Jumat, hari ini, Kamis, besok Jumat, malam ini, pasti agak lama, sholatnya, gitu. Dan juga pengen berdoa buat ibu, saya kemarin hampir sampai debat ya, karena dia ngeyel banget, saya tuh tidak pernah begitu, hanya hari itu aja. Kemudian, saya bilangin sama majikan juga, langsung saya line, line ke majikan, gini-gini, saya sampai, sampai nangis itu kemarin, saya tuh ngejelasin, tolonglah jelasin ke nenek, saya memang disini, apa namanya, cuma sholat aja, pun itu, di dalam, bukannya saya keluar, atau apa gitu. Nenek pun lihat, dan saya pun bilang, gitu, sebelum sholat pun, saya izin, gitu. Memang sih dia, mengizinkan, tetapi, mungkin anggapan dia, kenapa sih ini orang, kok lama banget, lagi ngerjain apa, gitu. Memang, kesing, kesing apa sih, pendiriannya nenek itu, sifatnya nenek itu, apa-apa itu, harus disiplin, nggak boleh telat, segitu, biasanya, jam segitu, ya harus jam segitu, gitu. Tapi kan kemarin, karena saya, habis sholat, terus, yasinan juga, jadi, agak lama, gitu. Ya, anggapan orang tua, anggapan orang yang, nggak pahamkan, ya namanya juga, bukan seiman, gitu. Dia orang Kristen, kan. Ya, begitulah. Saya sempat, betul-betul nangis, kemarin, Nelangsa, gitu. Sedih aja, gitu. Baru aja habis sholat, gitu. Saya pun izin, bukan baru sekali ini, udah tiap hari, saya disini udah hampir, mau, empat tahun, gitu. Nanti, bulan tujuh, saya itu kontrak, kedua ini, nerusin kontrak yang pertama, tiga tahun, sambung, bulan tujuh, bulan tujuhnya nanti, tujuh, eh, empat tahun, gitu. Saya itu disini, udah hampir, mau, empat tahun, selalu begitu. Pun, saya pun bilang, kayak gitu kan, saya coba, mengejelasin gitu. Tapi tetep, tetep ngeyel, si nenek tuh tetep, tetep ngeyel, gitu. Ngeyelnya, kamu tuh baru hari ini, katanya begitu. Biasanya enggak. Udah jelasin ke majikan, majikan tuh gak ada respon, apa-apa sampai besoknya, dia mau kesini lagi, ke rumah ini lagi, ke rumah nenek lagi, karena majikan kan beda rumah, gitu. Ya, dia tuh gak bilang apa-apa. Aku bilang, please tolong jelasin ke nenek. Itu pun gak, gak ada respon, gitu. Ya, mungkin dia anggap, lah apalah masalah kecil, gitu. Tapi bagi aku, gitu, menurut aku, gitu, pribadi aku, itu bikin aku sedih, gitu. Bikin aku sedih, karena aku bukan orang baru, gitu. Dan memang, sholat, gitu, dan izin, dia pun tahu, gitu. Ya, mungkin dia lupa, atau apa, gitu. Yang namanya juga, nenek-nenek udah pikun, kayak gitu. Tapi, aku pengen aku sih, yang namanya, jadi majikan itu, ya sedikit meluruskan, menjelaskan ke nenek, biar gak beranggapan. Aku itu, melalaikan pekerjaan, gitu. Dan itu pun, aku bukan di jam kerja, semua, urusanku, kerjaanku, dapurku, udah bersih semua. Aku juga udah buka puasa, udah manu, udah sholat semuanya. Baru saya yasinan, gitu. Jadi, ya kadang, ngenesnya itu disitu, sedihnya itu, kalau lagi kesentak, sedikit omong, gitu. Walaupun sedikit, tapi bikin kita, sedih, pedih, itu tuh, yang seringkali, bikin kita itu, gak betah di perantauan, itu sedikit, omongan, tapi, bikin, bete banget, bikin, ngenes, pokoknya, bikin sedih deh, kayak gitu. Terus, saya juga sempet ya, sempet, line juga, WA juga ke agent, ngadu, ya bukan sih, ngadu, tidak baiknya di rumah ini, cuman, ya paling tidak, saya menyampaikan, unek-unek saya, gitu. Ya agent, namanya juga agent, ya menyampaikan, sabarlah, apalah, inilah itu, itu udah biasa lah, agent ngasih nasihat ke kita. Gitu. Jadi, ini sharing, saya kali ini, masalah, dibolehkan sholat, tetapi, ujiannya juga berat, gitu ya teman-teman, Alhamdulillah, tapi, dibolehkan sholat, tapi ya banyak tapinya juga, gitu. Untuk teman-teman, yang bebas sholat, bebas kerja, bebas libur, Alhamdulillah banget ya kalian, tetap semangat, juga untuk, yang senasib, sama aku, gitu. Libur gak bebas, apa-apa gak bebas, kayak gitu. Tapi, disini, wifi bebas. Itulah, manusia, ada kurang dan lebihnya, ada baik dan, tidak baiknya, kayak gitu ya. ya semua itu, pingcin mungkin ya, selaras, rasi dan seimbang, tetapi ya kebanyakan, gak adilnya sih, kalau namanya kita pekerja, bekerja di, rumah orang, di negara orang, kayak gitu. Apalagi beda keyakinan, ya tetap semangat aja. Semangat, 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 semangat. Oke, salam semangat selalu, sampai di video selanjutnya.